kita sekarang akan membersihkan kandang guys ya ini ada dua ular guys ini udah kotornya banyak kotorannya kebetulan disini ularnya ular picung guys ya jangan tiru adegan ini guys berbahaya ya kalau bukan ahlinya ini saya kebetulan ada dua ular ya ini kanannya udah kotor guys kita akan setting kandangnya ya ini habis makan ularnya ini satunya pitiaskoros guys sekali lagi jangan tiru adegan berbahaya ya ini adegan berbahaya guys yang pertama kita akan membersihkan kandang picung guys ya serta memberinya samparan di bawahnya ya ini guys kita buka yang ini dulu ya sambil dimasukin ke air ularnya gede guys habis makan cuman kandangnya kotor ya nanti akan kita bersihkan guys ini ularnya kita akan masukkan dulu ke air guys jangan tiru adegan ini berbahaya ini berbahaya ini ular berbisa ya ini ularnya gede sekali ya habis makan guys kita masukin dulu ke empang ini guys ya biar 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 minum jika minum guys kebetulan di kandangnya settingannya enggak ada airnya ya jadi kita kasih minum dua hari sekali lagi minum guys kameramen coba hidup 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 Nah ini ularnya gede sekali Habis makan Ini kita mau bersihin kandangnya Lihat kameramen Ularnya gede banget Kita akan pindahkan ya kandangnya Ini pisah skorol Satunya guys Kita ambil ember satu lagi Takutnya kanibal guys Ini guys piti asporos guys Kemarin kita dapet ya dari alam Buat edukasi ya Ini ular berbisa rendah guys Ini baby Baby piti asporos Ini kebetulan lagi shading ya Mau ganti bulit guys Kita simpan dulu disini Kandangnya mau dibersihkan Kita bersihkan dulu yang ini ya Buat picung kita koper kandang Biar agak lebar Soalnya picungnya udah rada gede ya Lumayan jumbo guys Ini kita di kuningan ya Pemandangannya bagus guys Kameramen Ada gunung cermai Cerah sekali Ini guys kita bersihkan guys kandangnya Kita mau bersetir ya Ini kalau kandang kita gak bersihkan Nanti Ularnya bakal terkena jamur ya Kalau gak jamur Biasanya suka ada putunya guys Peksian Udah bersih guys Tinggal tutupnya guys Peksiannya di Keningan Kelamat Mulia Yang Di pencucian mobil Kalau gak best cam Kita keringkan ya Kita keringkan kandangnya guys Luarnya gede ya Habis makan Habis makan Kameramen itu Perutnya sampai jendut Awas jangan deket-deket Bahaya Nah guys Kita setting kandangnya ya Ini satu dulu Buat ular putu Pas bak Dimatok Dulu lah dimatok Bahaya yun Bahaya Aba Bapak moto Bapak Bapak Ini guys kita kasih Jarangnya Buat samparan Ya Tidak kunti ya Supaya Aku gak berantakan hai 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 begini Aja Gae beseh samparannya biar Gaya nyaman nah selanjutnya kita kasih ranting guys ini ada rantingnya dari kawah kamera men coba ini zoom settingan kandangnya nah ini kita pasti ranting guys lalu kita ambil ularnya ya terpindahkan guys jangan dipiru ya itu akan berbahaya ini guys suaranya gede banget ya gede banget guys dihabis makan makan kodok ya kita udah set up tandangnya udah bener kita masukin guys ini udah dibersihkan ya Oh jangan ditiru ya ini adegan berbahaya udah guys beres guys ya nyaman sekarang kita bersihkan yang satu-satunya ya buat kiasporo sehingga sularnya kecil ya ini kita cuci dulu ya biar bersih kandangnya biar steril ini kebanyakan ini kebetulan banyak penonton ya ini ini aneh ya ini soalnya ada ular di pelihara ini tolong jangan ngalangin ya ini lagi di kameramen ini adek kakak ya adek kakak ini yang lagi berdiri kalau ini kameramen itu jauh ini jauh 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 cukup rumput kering nah banyak jauh 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 nah guys ini udah jadi ya yang kamarannya tolong kamera orang mana ini pamer-ramenya orang kuncuk kuningan ya guys beres kita ambil ularnya ya pamer-ramen jangan tiru adegan ini ya berbahaya ini ular pitiaskoros ya berbisa rendah sahabat petani jadi jangan takut kalau ketemu sama ular ini kita kasih minum dulu guys gak mau guys kita langsung aja pindahin ke kandangnya ya ketakutan guys ya beres semua sekarang kandangnya dua-duanya udah bersih untuk sekian aja ya video dari saya nantikan video selanjutnya salam reptil selamat siang selamat siang